Siapa nih yang baru-baru aja putus dari kekasih hatinya? Sesek bener kan ya? Nah saat kamu berusaha untuk move on dan melupain dia? Eh, sidianya malah muncul terus di pikiran kamu. Mau tau caranya? Beruang putih mungkin bisa membantumu. Beruang putih? Jangan memikirkan beruang putih. Nah, ngaku deh. Kamu pasti malah mikirin beruang putih kan? Ini nih yang disebut oleh para ahli, proses teori ironis. Ini mirip-mirip dengan kamu yang baru-baru aja putus, udah capek-capek maksa diri gak mikirin sidia. Eh, malah dianya makin sering mudah-mudahan di pikiran kamu. Tadinya kamu sedang terkena efek beruang putih lho. Teori Proses Ironis Pada tahun 1985, seorang profesor bidang psikologi Daniel Wagner melakukan eksperimen dengan berbagai orang. Hal pertama yang dikatakan Weiner, jangan mikirkan beruang putih. Orang bukannya tidak memikirkan beruang putih, malahan semua orang di penelitian itu malah sibuk memikirkan beruang putih. Peristiwa ini dikenal dengan pengulangan ironis. Biasanya ini terjadi saat kamu mengalami stres, lelah, tidak bisa fokus, dan sesak. Hmm, ini mirip kan dengan situasi saat kamu patah hati? Pasti sesak bener kan? Tapi kok bisa? Dari mana sesak itu datang ya? Atau dari bayang-bayang dia yang gak hilang-hilang? Asik! Menurut Naomi Eisenberg, ketika putus hubungan dengan seseorang, otak sulit pengatasinya sendirian. Akibatnya otak akan mengirimkan sinyal-sinyal ke tubuh untuk memberitahu bahwa yang Anda alami saat itu adalah rasa sakit. Pada saat putus cinta, otak kita akan mengirimkan kortisol dan epinefrin, hormon yang bertanggung jawab untuk perasaan sedih dan melarikan diri. Tapi pasti, sudah tau kan lebih gampang lari dari begal daripada lari dari bayangan mantan? Saat kamu membayangkan mantan, kortisol akan sampai ke dada. Akhirnya menimbulkan rasa sesak. Yap, seperti saat kamu dengar lagu kesukaannya, lihat barang pemeriannya, nonton film kesukaannya. Tiba-tiba kamu sesak deh. Itu namanya kamu belum move on. Cuma pura-pura move on aja kan? Solusi Patah Hati Ini nih, kan yang kamu tungguin dari tadi? Supaya kamu bisa lepas dari rasa sakit bekas putus cinta. Kamu yang serang kerjanya galau tiap hari, akan berhenti setelah dengar ini baik-baik. Ingat dengan efek beruang putih. Semakin kamu maksa untuk ngelupain dia, tapi dia malah semakin sering menari-nari di otak kamu. Alih-alih kamu maksa untuk tidak mikirin dia lagi, gimana kalau kamu biarkan dia ada di pikiran kamu untuk sementara waktu? Kata Daniel Weiner, orang yang mengenalkan efek beruang putih, Ada banyak strategi untuk hal seperti ini. Tentang menerima apa yang pikiran kita tidak inginkan daripada memaksa untuk ngelupakan pikiran tersebut. Seperti melepaskan beruang tadi. Hmm, strategi? Strategi apa sih yang dimaksud dari Daniel Weiner? Ternyata dari penelitian tentang efek beruang putih, ada beberapa strategi yang bisa kamu lakukan untuk berhenti mikirin dia. Yang pertama, alihkan perhatianmu. Saat kamu putus, kamu harus bisa mengalihkan perhatian kamu. Mau dengan hobi kamu atau aktivitas lainnya untuk menjadi fokus baru, agar bayang-bayangnya tidak lagi datang. Yang kedua, hindari stres, agar kamu tidak membutuhkan dia untuk menenangkanmu. Lalu, apa kamu salah satu orang yang kalau putus langsung nge-block semua sosial media mantan pacar kamu? Itu salah besar ya? Malah akan mendorong rasa penasaran kamu terhadap dia. Biarkan dia lewat di timeline kamu dan biasakan diri bahwa dia sudah tak bersamamu lagi. Terakhir, kamu mesti menerima dan berkomitmen. Biarkan semua mengalir agar tidak tambah sesak. Buat dirimu terbiasa hingga akhirnya kamu bisa berkomitmen dan menerima. Wah, hubungan kamu sudah selesai. Ternyata, science juga bisa lo membantu memove on. Keren kan? Jangan lupa di like dan share video ini ke temen kamu yang baru saja patah hati. Sampai jumpa di video selanjutnya, science lovers. Sampai jumpa di video selanjutnya.